Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sahabat peternakan sahabat pertanian dimanapun berada oke kembali lagi di channel tifam teman-teman kali ini kita mau review tanaman cabai yang sebelumnya saya posting ya teman-teman jadi seperti ini teman-teman perkembangannya setelah kita pemberuning pemberuningan kemarin yang kita peruning kemarin sekarang sudah mulai mengembang ya bisa dilihat semakin cepat untuk perkembangan daun dan juga buah di bagian atas untuk karena memang setelah pemberuningan itu pasti nutrisi akan fokus ke penyerapan bagian atas teman-teman seperti ini ini lumayan subur ya kita lihat ke sebelah sana nih bakal bakal buahnya lumayan lebat nih nanti baru selesai berbunga seperti ini penampakannya jadi emang benar-benar fokusnya di atas ya teman-teman setelah kita pruning ini penampakan dari bawah seperti ini bawahnya sudah gundul tapi di atas percabangannya mulai banyak teman-teman yang caplak seperti ini penampakannya udah mulai merah ya ini cabai caplak ini karena kurang perhatian ya teman-teman jadi eh tidak bisa atau kurang optimal tapi ya masih lumayan nih teman-teman untuk buahnya bisa kita lihat sendiri nah ini yang unik di pohon cabai yang ini ya teman-teman jadi ini untuk eh sama benihnya itu itu dari brand Naila teman-teman tulisannya itu Naila ya nah dia itu dibungkusnya gambar cabainya kecil-kecil teman-teman kecil-kecil tapi rimbun ya merunduk nah sedangkan untuk hasilnya malah besar-besar seperti ini teman-teman ini jumbo ini teman-teman kayak cabai setan gitu nah entah di pabriknya salah masukin benih atau gimana ya tapi nih pohonnya sejempolnya besarnya juga ini cabainya satu jempol sini di luar ekspektasi ya teman-teman karena memang di gambarnya itu cabai lebih kecil teman-teman tapi dia rimbun nah ini untuk rimbunnya bisa dibilang lumayan rimbun teman-teman tapi ini belum di usia puncak ya masih sekitar 70-an HST 7080 mungkin di 10 hari lagi bisa lebih rimbun dari yang sekarang ini teman-teman yang aneh adalah cabainya ini besar-besar teman-teman jumbo-jumbo ya kita lihat yang ini udah mulai rimbun teman-teman ini memang jumbo-jumbo dia cabainya ya ini sekedar masukkan untuk brand Naila ya untuk bisa lebih diteliti lagi dalam memasukkan benih agar eh hasil yang petani tanam itu sesuai dengan gambar yang ada di di brain tersebut dibungkus tersebut ya kalau saya sih enggak enggak masalah ya teman-teman cuman mungkin ya sedikit kecewa karena memang enggak enggak sesuai dengan yang digambar ya seperti ini di sebelah sini ada lagi yang caplak nih teman-teman ini cabai caplak varietas caplak ya yang sebelah sini lumayan subur ini masih ada sampai sana nah untuk tingginya bisa kita lihat ya perbandingannya ada selesai sekitar dua jengkal dengan yang varietas Naila ini teman-teman atau brand Naila ini cabai-cabai jumbo ini teman-teman usia 70-80 hsd nih baru mau mulai berbuah sedikit lambat tapi ini prediksi saya bisa rimbun ya teman-teman apalagi setelah di pruning kemarin tuh ya bener-bener penyerakannya fokus di bagian pembuahan jenih bagian cabang atas jadi lebih cepat ya ada satu pohon yang paling bagus rimbun buahnya juga rimbun percabangannya ini oke teman-teman semua mungkin sekian dulu video pada kali ini semoga bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi teman-teman semua untuk jenis varietas cabai ini teman-teman ya dan juga hasil dari pemberuningan daun bagian bawah yang pernah saya terapkan di video sebelumnya teman-teman ini sebagai bentuk sharing saya ya teman-teman bukan bermaksud mau mengajari atau gimana seperti ini saya terapkan di kebun sendiri teman-teman dan akhirnya ini udah sekitar 80-an persen ya untuk hasil optimalnya nanti di 100% mungkin di sekitar 10 harian lagi teman-teman di usia 90-100 hsd oke teman-teman semua mungkin sekian dulu videonya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh